Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Pada video kali ini, kita akan membahas satu topik, yaitu Anda tidak akan pernah menjadi kaya raya dari trading. Kayak lagi, Anda tidak akan pernah menjadi kaya dari trading. Alasannya kenapa? Alasannya coba kita review masing-masing dari kita. Kita coba lihat apakah apa yang saya ungkapkan pada video kali ini, itu terjadi pada diri teman-teman. Yang pertama adalah, kita selalu sebagai trader, selalu mencari satu yang namanya jurus pamungkas. Atau yang kita sering mendengar itu sebagai Holy Grail. Apa sih itu Holy Grail? Apa sih itu jurus pamungkas? Jurus pamungkas itu adalah, teman-teman selalu mencari sebuah metode, teman-teman selalu mencari yang namanya strategi, di mana setiap kali teman-teman open position atau pasang buy, dan itu selalu menghasilkan keuntungan. Kedengarannya tidak asing ya, benar ya teman-teman ya. Kita selalu mencari, oleh sebab itu mungkin kita melihat di Youtube, kita cari di Telegram, di komunitas-komunitas saham ya. Apa sih kira-kira jurus pamungkasnya mereka, saya mau pakai ah, kok dia bisa untung terus gitu? Saya mau pakai, saya mau dapatkan jurusnya. Begitu teman-teman dapat jurusnya, atau mungkin teman-teman pergi ke banyak seminar, dan teman-teman mendapatkan jurusnya, habis itu teman-teman tes. Teman-teman lakukan aplikasinya di trading teman-teman. Yang terjadi adalah, betul dia untung-untung-untung, terus tiba-tiba, lah kok tidak untung lagi? Nah, pada saat dia sudah mulai tidak untung lagi, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman mulai bimbang, mulai goyang, bahwa ternyata metode ini tidak bekerja, metode ini tidak bagus. Dan apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman mulai mencari lagi metode yang lain, teman-teman mulai cari lagi strategi yang lain, dan terus berulang, 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 begitu saja. Itu yang kita sebut sebagai cycle of doom, cycle of doom. Kalau di Indonesia kan kurang lebih seperti lingkaran setan, yang selalu akan ada di dalam aktivitas setiap trader, termasuk saya. Saya dulu pada saat saya baru mulai melakukan yang namanya trading, saya melakukan banyak sekali testing. Saya banyak sekali mencari indikator A, B, C, D, E, F, G, itu banyak sekali ya. Teman-teman bisa sebut indikator itu satu-satu. Contoh lah misalnya kayak ada indikator MACD lah, indikator yang namanya RSI lah, ya. Sampai indikator yang aneh-aneh. Keluar yang namanya Heken Asi, terus keluar yang namanya Ichimoku, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sebut itu semua. Dan teman-teman mencoba untuk mentes itu semua. Dan mengkombinasikan. Kalau bisa, kita pakai sampai seribu satu indikator. Dan hasilnya apa? Begitu lagi, begitu lagi, dan begitu lagi. Benar nggak? Ya, coba teman-teman analisa diri teman-teman. Mungkin teman-teman baru trading setahun. Coba lihat setahun yang lalu, gitu ya. Bagaimana teman-teman dalam setahun itu, berapa kali teman-teman selalu mencari yang namanya Holy Grail? Atau mungkin saat ini teman-teman masih mencari Holy Grail. Jadi, Silk of Doom itu adalah teman-teman dapat metode. Habis itu teman-teman terapkan dalam action teman-teman di trading. Setelah teman-teman terapkan di action di trading, kok kayaknya rugi-rugi-rugi. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman mulai lagi melakukan mungkin adjustment. Itu mungkin agak-agak bagus ya. Teman-teman melakukan adjustment. Kayaknya indikator ini harus dilengkapi dengan indikator yang ini. Ya, habis itu tes lagi. Oh, nggak jalan. Nah, jalan akhirnya apa? Teman-teman putus asa. Cari lagi yang lain. Ya, cari lagi yang lain. Terus begitu. Terus aja muter-muter-muter begitu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada satupun trading teman-teman yang menghasilkan buat teman-teman. Itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa trader tidak akan pernah menjadi kaya. Karena itu mereka terus berkutik pada metodenya dia. Itu terjadi pada diri saya. Yang terjadi adalah saya mencoba untuk mereview ulang. Dan yang saya lihat adalah saya tidak kemana-mana. Mungkin ada keuntungan. Mungkin ada profit. Tetapi dengan sangat cepat itu menjadi sebuah kerugian buat saya. Yang saya nggak tahu. Teman-teman mungkin mengalami seperti itu. Silakan teman-teman bisa komen di situ. Bisa sharing juga dengan kita. Apakah cycle of doom ini juga terjadi pada diri teman-teman. Teman-teman bisa share itu semua di komen. Jadi kita saling berbagi ya. Saling membangun satu antara yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Dengan menyadari bahwa ada lingkaran setan yang selalu menghantui kita. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman tes metode teman-teman. Yaitu melakukan backtest. Lihat winning rate-nya berapa. Winning rate itu adalah perbandingan antara untung dan rugi teman-teman. Berapa kali untung sih dan berapa kali rugi. Bukan berarti kalau ada 10 kali rugi, 1 kali untung, berarti metode ini nggak bekerja. No, no like that. Yang teman-teman harus perhatikan adalah risk-reward ratio-nya. Di video saya sebelumnya, teman-teman mungkin bisa cek kembali video seperti ini. Di situ ada 5 hal yang pasti dalam trading. Jadi artinya ada 5 hal ini pasti teman-teman akan dapatkan dalam trading. Pertama adalah big win, yang kedua adalah small win, yang ketiga adalah break even point, yang keempat adalah small loss, yang kelima adalah big loss. Teman-teman hanya perlu menghilangkan yang namanya big loss itu. Begitu big loss itu hilang, otomatis teman-teman akan punya 4 pilihan lain kan. 4 pilihan lain ini kalau teman-teman jumlakan dengan 1 kali big win, sebenarnya semua yang small loss ini sudah hilang. Berarti teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan, sekali lagi teman-teman harus melakukan backtest. Setiap metode yang kita punya itu punya kelemahan, punya kelebihan. Yang teman-teman mesti cari adalah kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Begitu teman-teman tahu kelemahannya, maka pada saat situasi market sesuai dengan kelemahan ini, teman-teman jangan melakukan trading. Pada saat market memenuhi kelebihan dari metode teman-teman, maka inilah saatnya teman-teman melakukan yang namanya panen raya. Begitu teman-teman sudah tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana dari metode teman-teman, maka teman-teman akan bisa menyesuaikan diri untuk mencari market yang sesuai dengan kelebihan di metode teman-teman. Apakah saya tidak boleh punya dua atau tiga metode? Monggo, silakan. Tetapi saya secara pribadi lebih senang untuk fokus pada satu metode. Ya Bruce Lee bilang kan, Bruce Lee bilang gini, dia tidak takut pada lawan yang memiliki seribu satu jurus. Tapi dia takut atau dia akan lebih memperhatikan lawan yang menguasai satu jurus, tetapi latihannya seribu kali. Kesimpulannya teman-teman ya, dari video ini adalah cycle of doom ini dialami semua trader. Tetapi buat trader yang tidak pernah menyadari lingkaran setan ini, maka dia tidak akan pernah menjadi kaya, dia tidak akan pernah menghasilkan dari trading. Jadi apa yang dia lakukan akan menjadi sia-sia. Saya share ini karena pengalaman saya. Saya share ini karena apa yang sudah saya alami. Dan saya berharap dari video ini, teman-teman tidak perlu mengalami itu kembali. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah berhenti mencari metode-metode, tetapi fokus pada metode, teman-teman. Carilah kelemahannya, carilah kelebihannya. Begitu teman-teman tahu lemahnya di mana, lebihnya di mana, maka fokuslah pada market-market yang sesuai dengan kelebihan dari metode, teman-teman. Pada saat market memenuhi kelemahan, teman-teman, stop trading. Sama kayak hari ini ya, sama kayak hari ini. Metode saya tidak cocok untuk market hari ini. Maka apa yang saya lakukan, satu setengah bulan yang lalu, saya sudah berhenti trading. Karena saya tahu bahwa metode saya tidak akan bisa bekerja di market seperti ini. Oke? Baik teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan video ini boleh berguna buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Tim!